Perbaharui niat anda, semua pengurus, perbaharui niatnya, mari kita niat menghidupkan NO, bukan mencari hidup di NO. Dalam kesempatan ini, saya tidak ceramah kayak di kampung-kampung yang bangsa dua jam, mungkin cukup 15 menit lah untuk menyampaikan apa yang ada di benak saya. Yang ingin saya sampaikan sejarah jem'iyah Nahdlatul Ulama, sejak dari bahan bakunya timbulnya lahirnya Nahdlatul Ulama. Sekitar tahun 1922, di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibn Su'ud, yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibn Su'ud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu, Ibn Su'ud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama, untuk meratakan kuburan Rasulullah SAW. Karena dianggap di sejarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Semuanya ini Allahuaklam bisawab, namanya sejarah. Sejarah itu cerita masa yang lalu, kalau bukan pemain aslinya, tentu Allahuaklam bisawab. Qiyasim Asari lalu membentuk yang namanya Komiti Hijas. Komiti Hijas itu terdiri dari tiga orang. Pertama, Qiyuhab Asgullah. Yang kedua, guru besar dari Mesir yang mengajar di Tugweireng Se'al-Gunawi. Yang ketiga itu, saya agak ragu-ragu dari pekalongan, apa itu Qiyas Al-Marhum. Komiti Hijas ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibn Su'ud, supaya berdialog. 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 Adu argumentasi. Agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Nah, itu saya khawatir, kayak tokoh NU kita Pak Saiful itu tidak terlalu mendalami sejarah ini. Yang muda-muda ini. Jadi saya ini sebagai, ya barangkali di NU itu yang paling tua saya ini. Mungkin tidak ada lagi yang lebih tua dari saya ini. Sudah 82 tahun lebih saya ini, hidup saya ini. Nah, jadi saya tahu sejarah NU ini dari bakal cikalnya yang mau jadi NU ini. Berdialog lah. Qiyuhab Asgullah, dia seorang alim. Rasional, dalil-dalil qodinya itu mantep. Kalau sudah rapat surya NU, kalau sudah ke wahab keluar dengan ilmu usulil fikihnya, semua para ulama itu tunduk dan patuh. Dialog dengan Ibnu Su'ud, Alhamdulillah, menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang. Akhirnya, kuburan Rasulullah tidak terjadi diratakan. Ini perjuangan internasional. Jadi, seandainya waktu itu barangkali Hadratu Sekia Su'ud tidak membentuk Komiti Hijas, barangkali ya, ya barangkali tapi tidak mungkin. Kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia, Komiti Hijas ini yang berani menghadap Ibnu Su'ud, ngajak berdialog, adu argumentasi. Dan ternyata berhasil. Begitu Komiti Hijas berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu, Kewahab minta supaya dibubarkan Komiti Hijas ini. Karena tugas sudah selesai. Kuburan Rasulullah tidak jadi digusur. Hadratu Sekia menyampaikan, jangan teruskan Komiti Hijas ini bentuk satu organisasi. Karena apa? Nanti bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, masih pasti mundar-mandir ke Saudi. Di situ pasti ajaran Wahhabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji. Dan itu benar. Cuma saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji, pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahhabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca. Ya kalau saya membaca, maka saya tahu. Nah itu, ya ini syirik, ini syirik, ini bitnah, ini bitnah, ini bitnah. Pokok kalau tidak ada pada zaman Nabi, itu namanya bitnah. Itu sebenarnya pengertian tidak benar. Asli daripada hadisnya itu panjang. khairul kalami kalamullah wahairul haddi haji muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasarul umuri muhdathatuhah wakullu muhdathatin bitnah wakullu bid'atin dolalah wakullu dolalatin finnar itu yang diambil. Yang nyaring finnar. Tapi tidak memahami kata-kata muhdathatun itu dari bahasa Arab muhdathat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Itu namu muhdath. Muhdathat barang yang diada-adakan yang tidak ada. Warga NU itu bukan mengada-adakan yang tidak ada. Mengada-adakan yang ada. Mengada-adakan yang ada. Bukan mengada-adakan yang tidak ada. Sehingga bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah bid'ah matmumah. Bid'ah yang dipuji bid'ah yang dijelah. Yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik itu bukan syukuran mahmud. Jangan menghantam saya. Yang berkata bid'ah itu hasanah itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Baca dalam kitab Fathul Bari Ketika Rasulullah Ketika Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah. Yang berjamaah itu zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah itu. Semua tarawih sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar sendiri-sendiri. melihat 12 ribu penduduk Madinah tiap hari tiap malam sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Sayyidina Umar mempunyai pikiran alangkah indahnya kalau tarawih ini dibikin berjamaah. Diangkatlah seorang sohabat yang bernama Ubay bin Ka'ab itu Imam Tarawih yang pertama kali di dunia. Ubay bin Ka'ab itu Imam Tarawih yang pertama kali di dunia. selesai tarawih begitu rapi bagus dalam kitab Fatun Bari sarahnya Sohihul Bukhari persilahkan Anda baca. Di situ Sayyidina Umar berkata nikmatil bid'ah itu hadihi inilah sebagus-bagus bid'ah. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi bid'ah itu ada yang bagus. Itu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasulullah pasti jeleknya. Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa. Itu namanya rasu' taknya sehat. Bid'ahnya kayak apa. Kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi tentu saja itu bid'ah dolalah. Sehingga bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Mengapa Rasulullah tidak menyebutkan bahwa bid'ah itu bid'ah yang tidak baik menurut ilmu belawahnya ini kalau ngaji ya menurut ilmu belawahnya sesuatu yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut. Sudah pasti kok. Tidak mungkin kulubitatin hasanatin dolalatun. Tidak mungkin. Otaknya miring. Kulubitatin hasanatin dolalatun. Miring otaknya itu. Yang pasti kulubitatin sayiatin dolalatun. Nah orang ahli Sunnah ini baca kitab. Jadi ada koidahnya. Al-Quran juga Allah menyebutkan kalau sudah pasti sifatnya tidak disebut oleh Allah. وَكَنَا وَرَوَعْهُمْ مَلِكُنْ يَأْهُدُكُلَّ سَفِينَةٍ وَسْبَ Di balik nelayan ini besok akan ada raja yang akan mengambil merampas semua kapal. Allah tidak menyebut yang dirampas kapal baik kapal jelek. Tidak mungkin raja merampas kapal rusak. Maka sifatnya tidak disebut oleh Allah. Ini ilmu balawahnya. Belum ilmu usul fiqhnya. مِمْبَ بِلْأَمْ أُرِيدُ الْوِيلْخَصْ مِمْبَ بِلْخَصْ أُرِيدُوْ بِهِلْأَمْ Persilahkan. Kaji. Bid'ah itu. Nah lalu dianggapnya bid'ah, bid'ah, bid'ah. kita mengadakan yasinan tiap malam Jumat. Itu tradisi NU. Masih ada atau tidak Allah waklam sekarang. Dulu muslimat NU itu mesti malam Jumat mengadakan yasinan. Karena kita wajar. Di dalam perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya ibadah haji. Tempatnya di Tanah Suci. Waktunya sembilan dul hijah. Tidak boleh di luar itu. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya berdasarkan tempatnya. Waktu bebas. Ibadah umroh. Umroh harus di Tanah Suci, Mekah. Waktu bebas. Kapan saja mau umroh. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya waktunya saja. Tempatnya bebas. Sholat lima waktu. Mau sholat di mana di hutan persilahkan. Di tepi laut persilahkan. Mau sholat di mana saja persilahkan. Asal waktunya subuh waktu subuh duhur pada waktu duhur asar pada waktu asar. Itu yang penting. Tempat bebas. Nah, barangkali saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan wahabi itu kurang paham perintah Allah yang tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu. Misalnya, baca Quran. Di mana baca Quran? Di mana saja. Kapan baca Quran? Kapan saja. Bebas. barangkali saudara saya maaf persilahkan. Saya sudah berdialog dengan 135 membeli wahabi di puncak. Saya berdialog. Ternyata mereka tidak banyak jawaban. Sampai saya katakan kalau anda cinta sukron makmun tolong selamatkan sukron makmun dari api neraka. Saya katakan. Tegas. Tolong selamatkan sukron makmun dari api neraka. Saya mengadakan maulid. Saya uraikan. Saya mengadakan maulid. Ada dasarnya. Rasulullah memperkenalkan maulid setiap hari Senin. Persilahkan anda baca tentang kuasa hari Senin. An-Abi kota darutia dohan suwilan Nabi salam 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 siapa bilang Rasulullah tidak mau peringati maulidnya kul bifadillah wabirahmati fabidhi kafal yafrawu dengan karunia Allah dengan rahmat Allah mendaknya mereka bergembira tidak ada karunia Allah tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad salam kita bergembira masih banyak lagi saya katakan faksusil khasasah la'an lahum yata fakkarun ceritakan Muhammad oleh sejarah sejarah itu kami membaca sejarah Rasulullah pada bulan maulid ini baca sejarah perintah kata masih banyak lagi saya urankan dan tidak ada peringatan maulid yang tidak perintah Allah yang diadakan oleh ulama saya bicara di 135 mubali-mubali yang dibayar oleh Saudi Arabia saya terbuka demi membela ahli sunnah wal jamaah ini saya katakan terus terang maulid dibuka dengan baca Al-Quran baca Al-Quran perintah Allah apa bukan tolong jawab setelah baca Quran baca salawat Ya Rabbi Salli Ala Muhammad baca salawat perintah Allah apa bukan tolong jawab setelah baca salawat kita memberikan maudutul hasanah mulai sambutan sampai ceramah maudutul hasanah perintah Allah doa perintah Allah lalu mereka sering kritik kalau maulid terlalu membazir terlalu miwah paha kambing dipotong saya bilang orang duduk mulai jam delapan maulid sampai jam dua belas selesai dikeluarkan nasi lautnya cuma tempe kecil-kecil kira-kira marah apa tidak Pak Suarso marah gak kira-kira sudah duduk mulai jam delapan maulid keluar nasi baunya tempe di rumah tempe maulid tempe lama-lama kita mati dengan tempe kita mengembirakan orang nah saudara-saudara ini saya bilang sampai itu mengembirakan orang nah disinilah kita Alhamdulillah diteruskan komiti hijas ini bernama Nahdlatul Waton Nahdlatul Waton ini kelanjutan dari komiti hijas lama bernama Nahdlatul Waton belum bernama Nahdlatul Ulama kemudian musawarah di bubutan Surabaya kurang lebihnya saya tidak hafal detilnya sekitar tahun 26 dirobahlah Nahdlatul Waton menjadi Nahdlatul Ulama yang tetap bertahan tidak mau ikut Nahdlatul Ulama ke Zenoten Pancor Lombok Barat Lombok Timur sampai sekarang dia pakai Nahdlatul Waton dirobah menjadi Nahdlatul Ulama sebagai jamiah nah perlu diketahui mengapa tahun 26 itu berbentuk jamiah tidak berbentuk partai politik ingat sudara itu zaman Belanda kalau sudara bergerak di bidang politik pasti ditembak oleh Belanda dibunuh karena Belanda ingin menjajak Indonesia tidak boleh ada gerakan politik yang diidinkan oleh Belanda hanya gerakan keagamaan sosial keagamaan maka NO mengambil jalan supaya tidak dimusuhi Belanda berdirilah Jem'iyah Nahdlatul Ulama tahun 1926 hasil musawarah di bubutan Surabaya walaupun namanya Jem'iyah Nahdlatul Ulama tapi para ulama mempunyai rasa tanggung jawab terhadap umatnya sehingga tingkah lakunya tingkah laku politik namanya Jem'iyah tapi tingkah lakunya tingkah laku politik untuk menjelang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga dari Nahdlatul Ulama itu menjadi panitia persiapan kemerdekaan termasuk Pak Wahid Hasim KMaskur dan itu semua masuk di panitia kemerdekaan nah berarti ini politik tapi namanya Jem'iyah tapi tingkah lakunya politik memperjuangkan kemerdekaan ini saya baca apa adanya yang saya tahu saya tidak mau menyembunyikan ilmu kepada generasi muda ini ya Yohli Nabi ini mungkin tidak tahu sejarah ini walaupun tahu mungkin samar-samar sekarang saya tandaskan supaya tahu betul NO itu dari mana jikal bakalnya dulu itu nah bergeraklah dalam kemerdekaan tidak pernah absen NO dalam memperjuang kemerdekaan masuk dalam panitia persiapan kemerdekaan merdekalah tahun 45 begitu merdeka yang punya gagasan masumi insyaallah itu kewait hasim nah datun ulama supaya wajah islam itu satu partai politik jangan pecah satu wajah yang berinya masuk surah muslim indonesia masumi itu gagasan dari nah kerjasamalah di dalam di dalam ya itulah namanya politik setelah merdeka lahirlah masumi NO masuk di dalam dan yang punya gagasan berjalan masumi ini berjalan berjalan akhirnya terasa oleh NO istilah waktu itu Allahu'alam bisawab NO yang tahlilan mereka yang dapat berkat menteri mereka dirikjen mereka NO hampir tidak kebagian jadi istilahnya waktu itu itu yang tahlilan orang NO begitu pembagian berkat Pak Saiful kagak dapat itulah istilahnya istilahnya padat akhirnya kewahab berpikir lagi timbullah muktamar semak tempat palembang wah hafal NO saya ini ngelotok keseran NO saya ini tahun 52 timbullah muktamar NO di palembang keluarlah NO dari masumi berdiri 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 partai nahdatul ulama berdiri partai nahdatul ulama menjadi partai politik waktu itu semua ulama menyatu ada di NO semua yang ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang di luar semua ulama ahli sunnah wal jamaah berada di dalam NO bersatu sehingga waktu itu menjadi partai besar partai ketiga gilirannya PNI nomor satu masumi nomor dua nahdatul ulama nomor tiga nomor empat PKI yang selalu berkhianat itu sejarah yang menulis NO hafal hianatnya itu keluar jadi partai politik kalau jadi partai politik namanya partai nahdatul ulama disitulah sayap-sayapnya hidup di setiap kantor Sarbumusi Serekat Buruh Muslimin Indonesia kepunyaan NO Sarnemi Serekat Nelayan Muslimin Indonesia di pantai utara itu semuanya benderanya partai NO di Tegal mana itu berdiri lagi Lesbumi lembaga seni budaya muslimin untuk menyayangi lekra waktu itu setiap ranting NO mesti punya drumband sehingga kalau NO keluar geger karena drumband nya tiap ranting NO punya pada waktu itu semangatnya naik timbul lagi Perguno Persatuan Guru Nahdlatul Ulama berdiri lagi macam-macam dari organisasi ini Pertanu Persatuan Tani Nahdlatul Ulama semuanya berkembang ma'arif berkembang semua madrasah madrasah ma'arif Nahdlatul Ulama subhanallah subhanallah hebat waktu itu semuanya bergerak komponen Nahdlatul Ulama bergerak seluruhnya sampai nelayannya sampai pertaniannya sampai Pergunonya PMII 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 sampai Ibnu berdiri kemuslimatnya tampil fatayatnya tampil semarak sehingga waktu itu NO kalau tidak salah punya kursi 66 kursi di DPR lalu pimpinan pimpinan waktu itu kita bangga ketua DPR NU ketua MPR NU hafal saya Kihaji Ahmad Saihu ketua MPR Pak Subhan ZE ketua MPR itu menterinya perdana menterinya pernah idam kholid ketua DPRnya Kihaji Ahmad Saihu Menteri Sosial pernah orang NU Menteri Keuangan pernah orang NU semangat berjalanlah 65 timbul pemberontakan PKI NO paling depan bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas komunis saya tidak menghilangkan lembaga lembaga lain di dalam menumpas PKI tapi insya Allah yang paling besar kontribusinya kepada pemerintah waktu itu angkatan darat adalah pemuda ansur dengan bansernya 65 berjalan lalu timbulah pemerintahan order baru zaman Pak Harto disitulah 5 menit tahun 1973 politik waktu itu tidak tahu saya Pak Sekul masih di mana tahun 1973 itu masih sudah lahir tahun 1973 keadaan politik dibawa Pak Harto politik dibonsai artinya dibonsai Golkar harus 60% dari pusat sampai ke daerah yang 40% dibagi dua waktu itu PDI dengan Partai Persatuan Pembangunan dibagi dua yang 40% 60% Cepasih Golkar Kewahab dengan Pak Idam dan seluruh Surya Endo rapat mempertimbangkan daripada kita gagal dua waktu itu politik gagal sedangkan NO mengadakan Hol dilarang mengadakan Maulid dilarang mengadakan Misra Mirod dilarang mengadakan Maulitan dilarang apalagi kalau pembicara Sukoran Ma'mun sudah pasti dicoret musuh nomor satu waktu itu Sukoran Ma'mun itu pasti NO mengadakan Hol siapa penjara Sukoran Ma'mun coret dan tinggi yang lain begitu kerasnya dan kejamnya waktu itu saya yang merasakan kejamnya Golkar pada waktu itu bukan Golkar sekarang Golkar sekarang sudah berbeda dengan Golkar dulu Golkar dulu saya yang merasakan lalu pertimbangan NO daripada politik gagal Nahdlatul ulama gagal dalam menjalankan haul maulitan Isra Mirod gagal dilarang lebih baik ayo ya strategi bukan tujuan strategi yuk kita kembali ke hito supaya tidak diganggu kembali ke hito supaya tidak diganggu bukan tujuan pokok itu supaya tidak diganggu NO supaya selamat politik pindah ke P3 jadi pendiri P3 itu semua ulama NO pendiri P3 ulama sepuh NO seluruhnya tidak ada terketualinya adalah pendiri P3 ulama NO seluruhnya termasuk pendiri P3 politik ke P3 NO aman tahlilan aman maulitan aman karena jam iya bukan politik asalnya haul NO gak boleh politik maulitan NO politik Isra Mirod NO politik apalagi pembicaraan yang super makmun sudah pasti itu tidak ada idin saya merasakan waktu itu saya paling depan tahun 71 jurkam NO tahun 71 bukan P3 jurkam NO ini sejarah jadi kembali tahun 26 itu Pak Saiful strategi supaya tidak dilarang marhabanan tidak dilarang tahlilan tidak dilarang haul orang NO dengan politik insyaAllah kaya air dengan ikan maka Alhamdulillah sekarang mari kita kalau jam iya atau tulama mari kembali saya cuman sebagai penutup kalau semua pikirannya perbaharui niat Anda semua pengurus perbaharui niatnya mari kita niat menghidupkan NO bukan mencari hidup di NO sekali lagi pasang niat seluruh pengurus pasang niat malam ini di The Rochman saya mau menghidupkan NO bukan mencari hidup di NO kalau semua orang NO mau menghidupkan NO insyaAllah NO hidup pasang niat apa yang saya akan berikan ke NO bukan apa yang saya ambil dari NO ini yang menghancurkan NO yang seperti ini maaf yang menghancurkan NO apa yang saya peroleh dari NO bukan apa yang saya berikan kepada NO apa terlalu keras sudara kok diem ini saya tanamkan apa yang saya berikan kepada NO bukan apa yang saya ambil di NO kalau ini menjadi sumber sudara niat sudara insyaAllah NO hidup menghidupkan NO bukan mencari hidup di NO insyaAllah kalau NO nya hidup yang menghidupkan bisa numpang hidup masa yang menghidupkan tidak hidup insyaAllah maka kita menghidupkan NO supaya berani kita mandiri kerahkan kekuatan NO bikin keyakinan kepada grassroot bagaimana mengembalikan keyakinan rakyat bawah terhadap Nahdlatul Ulama kalau kita sudah mampu mengembalikan keyakinan Nahdlatul Ulama di grassroot insyaAllah grassroot itu akan taat sama NO karena mereka semuanya itu ingin untuk berbakti kepada Nahdlatul Ulama NO itu kalau nanti dikerahkan kita akan menjadi NO yang mandiri tidak ada ketergantungan kepada orang lain bagaimana caranya mari kita kerahkan dana nasional gerakkan semua Ulama gerakkan semua Mubalek setiap berbeda Tumalek gelar sorban kalau 5 juta 50 juta warga Nahddin 50 juta warga Nahddin mereka tidak akan kesulitan untuk mengurangkan 10 ribu atau kepada yang dicintai bagaimana rakyat sudah cinta kembali pada Nahdlatul Ulama kalau dia sudah cinta sama Nahdlatul Ulama dia akan berjuang akan mengorbankan hartanya kalau 10 ribu tiap orang Nahdlatul Ulama kali 50 juta insyaallah 500 miliar terkumpul duit mau apa Kiai Yahya mau ke apa ketua umum kalau tiap bulan 500 juta 500 miliar masuk gerakan semua Kiai wajib menggerakan cari dana termasuk sukrah na'mun semua Mubalek gerakan dana nasional semua penceramah gilar sorban bungkus sorbannya kasih sama NU Subhanallah 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 Maaf ya satu kalimat saya belajar dulu di pesantren di bahasa bahasa Arab Zemanjahiliyah apa kata orang Zemanjahiliyah Jauwek kalbaka yadbakkah laparkan anjingmu kalau ikan nurut sama kamu kalau anjing lapar pasti nurut Nahdlatul lama jangan jadi anjing lapar tapi kita anjing kenyang yang bisa mandiri berbuat untuk umat untuk agama untuk bangsa dan untuk negara maka ke Wahab berkasih garis ketika partai politik garisnya ke Wahab dalam politik tidak ada istilah oposisi bagi partai Nahdlatul lama selalu bekerjasama dengan pemerintah yang sah dalam rangka Amar Ma'ruf Nahibungkar bukan bekerjasama jadi bebek tapi Amar Ma'ruf Nahibungkar di dalam bekerjasama dengan pemerintah kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amar Ma'ruf Amar Ma'ruf Terima kasih Terima kasih.